Intro Kemenlu pastikan tak ada WNI jadi korban gempa di Taiwan Kunci suksesnya arus mudik 2024 dari Kapolri Pemudik jalur laut di Surabaya mencapai 12.900 orang Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan kilas Nusantara siang edisi kamis 4 April bersama saya Hilary Pasulu Menemani siang Anda hari ini kami telah menyiapkan 3 informasi terhangat dari penjuru Nusantara Berikut kabar selengkapnya Pemirsa Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban jiwa dalam bencana gempa bumi di Taiwan pada Rabu 3 April Kantor perwakilan Indonesia di Thailand juga telah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo Menyusul dikeluarkannya peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah di Jepang Menikmati B 1994 Mata Pemirsa Sw champions Corps Muslaughter selamat menikmati selamat menikmati yang menjadi korban dari gempa bumi ini baik di Taiwan maupun di Jepang Selatan di prefektur Okinawa kita masih terus memantau perkembangan melalui simpul-simpul masyarakat dan melalui berkoordinasi dengan otoritas tempat melalui ke info arus mudik Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut kunci sukses mudik lancar adalah kemampuan untuk mengurai kemacetan dan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas untuk itu Kapolri mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal guna mengurangi kepadatan lalu lintas Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya di daerah untuk menyiapkan pola rekayasa lalu lintas arus mudik secara optimal karena menurut Kapolri kunci sukses mudik lancar di antaranya mampu mengurai kemacetan dan mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas Hal ini disampaikan Kapolri usai mengecek kesiapan arus mudik di gerbang Tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 3 April 2024 Oleh karena itu Kapolri pun mengimbau kepada para pemudik agar pulang kampung lebih awal dan jangan menunggu waktu puncak arus mudik meski diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa jalur satu arah guna menghindari kemacetan Selain itu para pemudik yang menggunakan jalan tol diminta agar memanfaatkan tempat istirahat resmi dan tidak beristirahat di bahu jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas Yang saya hormati Bapak Oleh karena itu selalu kita himbong agar masyarakat yang melaksanakan mudik jangan memaksakan ingin cepat-cepat sampai tujuan dengan selamat disiapkan ada res area yang bisa digunakan untuk beristirahat sebentar namun juga disiapkan jalur-jalur exit yang juga bisa digunakan untuk mengarah ke jalur-jalur arteri yang juga tentunya banyak tempat yang bisa digunakan untuk istirahat Di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut Jawa Tengah merupakan titik padat saat arus mudik lebaran Maka harus dipersiapkan secara maksimal pola-pola rekayasa lalu lintas agar arus mudik dan balik lebaran berjalan lancar Di Jawa Tengah ini akan ada pembagian ada yang ke selatan dan ada yang terus ke Jawa Timur sehingga kalau berhasil penanganan di Jawa Tengah ini ditangani dengan sangat baik itu sekitar 50% urusan mudik selesai Sementara itu guna mengurangi beban lalu lintas darat saat arus mudik pemerintah mengimbau agar masyarakat memanfaatkan layanan program mudik gratis dari pemerintah baik menggunakan kapal laut maupun kereta api Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan PT Pelindo Regional 3 mencatat jumlah pemudik yang menggunakan kapal laut sejak 26 Maret hingga 3 April 2024 mencapai 65.530 orang Sementara pertanggal 3 April tercatat 12 kapal beroperasi untuk memberangkatkan sebanyak 12.900 pemudik dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 3 menyebut hari ini 3 April merupakan puncak arus mudik melalui angkutan kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur Tercatat jumlah penumpang yang turun sebanyak 12.900 orang dari 12 kapal asal berbagai daerah yang sepanjang hari ini sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Pelindo Regional 3 menetapkan pelayanan arus mudik dimulai sejak Hamin 15 Lebaran yakni tanggal 26 Maret 2024 Sampai hari ini Hamin 8 terdata jumlah pemudik menggunakan kapal laut yang berangkat maupun tiba melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 65.530 orang Prediksi kita untuk tahun 2024 ini kita ada kenaikan sekitar 20% yang memang cukup tinggi karena memang kita optimis dengan kenaikan itu karena salah satu pertimbangannya kodat transportasi laut ini masih dengan harga yang terjangkau dan barang bawahannya juga masih cukup tinggi dari sisi volumenya yaitu sekitar 40 kilo per orang Untuk periode arus mudik tahun 2023 lalu mulai Hamin 15 hingga Hplus 15 Lebaran total pemudik yang naik maupun turun menggunakan angkutan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tercatat sebanyak 209.046 penumpang Dari Surabaya, Jawa Timur Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan Pemirsa Info Arus Mudik dari Surabaya tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini Kami akan kembali menjumpai Anda malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Informasi menarik lainnya juga dapat diakses melalui laman antaranis.com Youtube Antara TV Indonesia serta akun media sosial kami Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih